Satuan narkoba Polres Metro Bekasi menangkap dua driver ojek online yang menyambi menjadi kurir narkoba jaringan lapas. Keduanya ditangkap di Jalan Baru Grand Wisata Desa Lambang Sari, Tamun Selatan, Jumat 6 November 2020. Kasat narkoba Polres Metro Bekasi Kompol Budi Setiadi menjelaskan, keduanya ditangkap berdasarkan laporan masyarakat juga informasi para pengguna narkoba yang lebih dahulu diamankan. Dikutip dari tribun jakarta.com selasa 10 November 2020, Budi mengatakan dilakukan pemantauan hingga akhirnya berhasil ditangkap. Tersangka kurir narkoba berinisial PR alias J dan SSH. Budi mendapati barang bukti 12 plastik paket sabu dengan berat 28,42 gram dan dua buah unit handphone sebagai media komunikasi. Dari hasil pemeriksaan, barang terlarang tersebut merupakan milik dari warga binaan lapas yakni R dan D. Kedua tersangka mengaku nekat menjadi kurir narkoba karena pendapatannya sebagai driver ojol tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 112 ayat 2 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam penjara balik sedikit 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!